Hai koleksi mainan topeng Sultan koleksinya udah banyak mainannya juga sebenarnya sudah banyak ini habis di renov maksudnya disortir ya disortir mana yang udah rusak hancur tuh dibuang mana yang masih bagus dipilah-pilah jadi gini cara aku mengatur mainan anakku aku pakai rak Hai pakai rak paling atas itu yang masih ada boxnya tuh sampai tinggi segitu lantai dua ini macam-macam yang kecil-kecil seperti puzzle berbi-berbian kemudian ini disini ada hot wheel satu kali ini hot wheel kemudian ada apa nih mainan ATM ATM ateman ada kasir-kasiran dan ini ada mesin ekatsu buatan sasa puzzle baju berbi kemudian di lantai selanjutnya nih punyaan Sultan ini macam-macam mainan ya dari robot-robot kecil plastik pokoknya semua hal-hal benar-benar yang kecil-kecil di sini semua kemudian di bawah sini ini aku pakai keranjang X buah bukan sebuah impor ini bisa Bunda beli di toko klontong harganya sekitar 20 ribuan nah disini ini isinya mobil-mobilan atau pistol-pistolan yang ukurannya lebih besar dari yang di lantai atas ini juga sama pistol-pistolan semua disini ada nyempil satu mainan catur dan keyboard di bawah lagi ini ada puzzle nih mobil-mobilan juga karena tinggi nggak bisa dimasukin di box di atas jadi terpaksa disini disini nyempil satu box lagi itu isinya full hot wheel dan perlengkapannya di atasnya masih ada puzzle dan mainan kertas dibawahnya lagi nyempil lagi satu box isinya full boneka ini juga sudah aku sortir sebagian sudah aku kasih ke teman-teman Oke selanjutnya untuk pedang-pedangan dan mainan yang agak panjang seperti raket macam-macam semuanya disini aku pakai keranjang ini sebenarnya ini keranjang untuk laundry ya keranjang untuk cucian tapi aku manfaatkan untuk mainan yang panjang jadi isinya seperti ini ada bola macam-macam pokoknya Oke ini yang belum diberesin karena udah kecapekan tapi tinggal sedikit aja sih eh koleksi topeng Sembilix ini akan aku susun seperti ini 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 akan ditumpuk aja deh ini gampang karena tipis kemudian ini sampah-sampah yang sudah ini mainannya nggak bisa lagi dipakai karena udah hancur ini kita tutup oke nah ini juga masih ada sisa beberapa boneka sebagian akan aku sumbangkan ke teman-teman karena udah banyak sekali enggak ada lagi tempat yang muat beberapa bagian akan aku kasihin ke teman-teman aja deh oke itu aja teman-teman cara aku mengatur mainan anak-anakku mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi jangan pusing ya Bunda kalau banyak mainan secara berkala misalnya dua atau tiga bulan sekali kita sortir mana yang sudah rusak kita buang aja mana yang masih bagus ditata rapi yang kecil-kecil dipakai inbox seperti ini jadi teratur nggak berantakan jadi enak juga gampang nyarinya yang masih punya box seperti untuk play-doh atau bergi-berbian seperti ini baiknya masih disimpan dalam kemasannya masih utuh Oke jadi sekilas ya seperti ini penampilannya rakenya ini 1234 untuk rakenya bisa Bunda beli di supermarket seperti giant atau hipermat harganya kisaran 900 ribuan tapi lumayan kuat ya dijamin kuat deh pokoknya aku udah pakai cukup lama dan aku juga pakai untuk menyusun perabotan dapurku itu aja update untuk cara aku menyimpan mainan anakku thank you for watching jangan lupa jempolnya dan jangan lupa subscribe ya mudah-mudahan bermanfaat bye bye